Halo guys, ketemu lagi di Asmosen channel Di video kali ini saya akan coba terbangin lagi CRC-nya Tapi pakai handphone yang baru kemarin di unboxing ini Di video yang ini Kalian bisa lihat itu unboxing HP Karena HP yang sebelumnya kan rusak guys Saya mau ini kemarin kan karena ada yang request Coba bang terbangin pakai HP itu Nanti pas diterbangin ternyata nggak connectnya Ini kita coba guys Kemarin kan baru di cek ke konektivitas Wifi-nya Apakah bisa yang 5G ini ya 5GHz Wifi-nya ternyata bisa Dan ini kita coba terbangin guys Nanti kita lihat hasilnya Ini pertama kali HP baru dipakai untuk merbangin drone SCRC Oke guys ini sudah ready to fly ya Tadi sudah ritual-ritualnya Kalipulasi dan lainnya Ini kita langsung cek Oh ya guys saya tidak nanti tidak nampilin Saya tidak ini tidak nampilin apa namanya Rekaman screen recorder-nya ya Tapi nanti langsung hasil kamera SCRC-nya Karena di HP baru belum sempat pasang atau install Screen recorder-nya Oke langsung aja Army Wah anginnya lumayan Tapi kan ini drone tangguh Oke ya Langsung take off Kita mulai rekam Kita ritual terakhir ini biasa Kita dragin gimbalnya dulu Gimbal down Oke Gimbal up Oke sip guys Gimbal mantep ya Gimbal juga ini oke Gimbal juga ini Anginnya lumayan guys Oke guys nanti kita kembali di 11,5 Oh saya tidak screen recorder-nya saya lupa Pokoknya nanti waktunya kembali saya akan kembali Oke guys kita akan terbang mundur dulu Saya screen Eh screen saya model ini ya Spot saya turun di dulu Oke sudah Langsung Angkat mundur lagi Sebagai informasi guest Ini masih di ketinggian 40 Ya Jaraknya 180 Menentuh 200 Anginnya ngeriket 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 Gak apa-apa Terbang mundur Terus ya Ini kita di ketinggian 90 Nanti 100 kita stop Ketinggian 100 Oke guys 106 Kalau di FVV lancar guys Oh ini ketinggian ini Sudah 120 Oke saya 120 Oke saya 120 aja guys Ini jarak Sudah di 300 meter Oke guys kita sekarang Yang ini diarah Diarah Oh head cover Oke saya turunkan guys Oh ya lupa Ini saya sudah 120 Ya saya turunkan aja guys Karena kan di settingan SCRC pasti sampai 120 aja ya Saya turunkan ke 100 guys Sudah jarak Masih di 300 Kita mundurkan lagi Oke mundur 300 Ini baterainya sebenarnya gak full tadi guys ya Ini gak apa-apa Nanti Saya kalau sudah di Tegangannya di 11,5 Saya akan Balik arah Untuk tamannya Sudah di setengah kilo guys Atau 500 meter Untuk ketinggian Dia 100 ya 108 sih Gak bisa tinggi lagi guys Tadi bisa sih 220 Ya cuma cari aman aja Ini di permamaan mana Biasanya maju Jadi saya gak apa Oke guys Sudah di 800 Karena baterainya Tadi gak full ya Baterainya gak full Sudah di 11,6 11,5 Kita mundur lagi Ini Sampai 1 kilo Oke guys Kita mundur aja Kita balik Jadi saya coba hanya sampai 1 kilometer aja Terbang mundur Terus Relog sini Aku perumahan Terus Nanti ini ya guys ya Hasilnya kan kita lihat Apakah Nyambung Yang pertama masih nyambung Dan WV Eh maybe FPV nya masih lancar guys Kalau pakai HP yang kemarin ini Di 800 ke atas itu Kalau dia jarak sini Sudah Tepis Tepis Oke guys Ini sudah di Jarak 400 Kita maju terus Saya sebenarnya Agak ngering-ngeringnya Itu anginnya guys Takutnya nanti kan disana Banyak hutan Nyangkut di pohon Terus Sama ini Nanti yang akan saya tampilkan Yang saya tampilkan ini Ini yang hasil dari Eh yang hasil dari Yang disimpan di HP ya Bukan di memory card ya Biasanya kalau di FPV lancar Ya seperti ini Hasilnya Ini lancar juga Ini sudah di jarak 180 Sudah dekat Kita turunkan Kita turunkan Sudah di atas guys Nah itu sudah di atas kita Majukan dulu Simbalnya diturunkan S2 lancar banget ya guys ya Nah sudah kita majukan Sambil kita turunkan Sambil kita turunkan guys Turun Terus Kita Ini sudah di bawah Masih aja Banyak-banyak pohon gas Oh ini Ngawan angin kayaknya guys Belas banget Patil ini mau di spot ya Isi dari Isi belas Waternya belum kuning sih Tapi Daripada Daripada Masih kan Banyak pohon di belakang Nah ini sudah di bawah Yes Sambil lihat ke bawah Kita upkan dulu aja Gimbalnya kita upkan lagi Nah pergerakan gimbal ini Pad kameranya Pergerakan kamera Pada saat gimbal Silahkan juga Patah-patah Gak terpendat Sambil Ini Better lah Ini Saya yakin ini Pengaruh HPnya Karena Yang kemarin Yang di Sebelumnya itu Saya sudah berkali-kali Pakai HP Tapi kalau Gerakan Gimbal itu Pasti ada Patahan-patahan Gambarnya Ini Gak ada Bisa dilihat Kalau ini Bisa lihat Gerakan ini Kan Dikirakan ini Nikut Nah Gak ada patahan-patahan Oke Oke Kok gak kelihatan Nanti Kita turunkan lagi Oke Oke Kita landing Kita matikan Rekamanya dulu Oke Kita matikan Rekamanya dulu Oke guys Mantap ya Hasilnya Meskipun Gak tersimpan Di SD card Gak patah-patah Jadi Kalau kalian Belum bisa Langsung Lihat hasilnya Itu Bisa Dilihat Pada saat FVV Biasanya Sama Hasil Di FVV Yang kalian Lihat Itu Kalau di FVV-nya Patah-patah Pasti Hasil Yang tersimpan Di Handphone-nya Juga patah-patah Oke guys Jadi itu ya HP ini Sangat Worthed Sih Menurut saya Untuk Aplikasi SCLC SCF Pro Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video Asmussen Berikutnya Sampai ketemu